Ya ketetapan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 sudah resmi sebesar 1,09 persen. Namun beberapa keberatan mengikuti dibaliknya tidak hanya ketidakpuasan kaum buruh yang menganggap nilainya sangat kecil tetapi juga kemungkinan prosentase UMP dan besaran upah dari perusahaan yang akan mengikuti kondisi pertumbuhan ekonomi di tiap daerah atau dengan kata lain tidak seragam. Kita bahas malam hari ini bersama dua tamu saya yang pertama ada Adi Mahfudz Wuhaji sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional. Selamat malam Pak Adi. Ya selamat malam Pak Pani, salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Dan yang kedua ada pengamat ketenaga kerjaan Bapak Tajudin Nur Effendi, selamat malam Pak Tajudin. Selamat malam, selamat sehat. Salam sehat pula untuk Pak Tajudin. Saya ke Pak Tajudin terlebih dahulu ya karena saya penasaran reaksi Anda atas besaran kenaikan UMP 2022 ini. Apakah menurut Pak Tajudin sudah pas? Ya untuk bahas itu kita harus melihat dulu apa itu. Ya pertama saya mencoba sedikit aja teori bahwa upah minimum itu sebenarnya adalah salah satu cara atau katakan social safety net untuk supaya kerja tidak melarat atau jatuh miskin. Yang itu diawali pada abad 18 atau abad 17 di Inggris. Nah jadi sebenarnya tujuan utama dari upah minimum itu adalah untuk mengamankan kerja supaya tidak jatuh miskin. Nah bagaimana yang terjadi di Indonesia? Saya mencoba melihat itu dari pertama dari formula ini. Formula sedikit aja saya singgung. Ada dua formula. Pertama adalah pemula penyesuaian, upah minimum. Yang itu terdiri dari beberapa pariaga termasuk rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita, rata-rata jumlah ART dan seterusnya. Kemudian ada penetapan upah, ada paritas daya beli, tingkat pengangguran terbuka, media upah dan sebagainya. Nah atas dasar itu muncullah yang disebut dengan upah minimum. Nah saya akan menyoroti tentang upah minimum ini 1,09 ini. Nah itu kalau kita lihat secara umum secara Indonesia, 1,09 itu sebetulnya sangat rendah. Ambil contoh, ambil contoh, Jakarta itu upah minimumnya 4.500.000. Kalau 1 persen itu kira-kira berapa naiknya? Kecil. 45.000 rupiah. Oke. Nah durian hemat layak, kalau katakan itu kan per bulan. Kita bagi katakan 1 hari, itu ya kira-kira berapa? 4.500, sekitar segitu. Jadi ada hal murahmat saya yang perlu kita kermati di sana. Kenapa kok rendah? Nah kemudian saya melihat ada beberapa dari hasil upah minimum itu, saya mencoba menyoroti ada di tiga daerah ini. Saya utah asik. Ternyata ada upah minimum itu di bawah garis kemiskinan. Oke, di mana itu Pak? Di Bengkulu. Garis kemiskinannya 2.417.000, upah minimumnya 2.238.000, sekian. Oke. Nah itu jelas, menyimpang dari tujuan, apa yang hendak dicapai dengan upah minimum. Kemudian di NTT, garis kemiskinannya 2.034.336 rupiah, upah minimumnya 1.965.000. Yang mengagetkan saya adalah D.I.E. Yogyakarta. D.I.E. itu garis kemiskinannya 2.028.28 rupiah. Upah minimumnya hanya 1.840.000, 915.000. Dengan kenaikan upah termasuk tertinggi, yaitu kira-kira 4.3 persen. Oke. Tapi masih tetap di bawah garis kemiskinan begitu? Masih tetap di garis bawah garis kemiskinan. Oke, oke. Jadi ada yang, something wrong di sana, ada sesuatu yang menurut saya salah itu. Betul, betul. Jadi kita perlu ya, perlu mencermati secara hati-hati masing-masing perubah. Kalau kita lihat yang 1.09 aja kelihatannya ya memang, ya, kita mendapatkan, kata nggak layak. Tapi kalau kita perhatikan juga satu demi satu upah itu, ada juga yang upahnya itu naik hampir 1.600.000 rupiah nominalnya. Oke. Tapi ada yang 0. Jadi berbanding sangat terbalik seperti itu ya Pak Tajudin ya, perbandingannya cukup besar gitu ya antara provinsi ini. Perbandingannya cukup besar. Maksudnya adalah supaya tidak terjadi kesenjangan, tapi kelihatan kalau saya lihat satu persatu antara provinsi itu kesenjangannya besar. Bisa terjadi ya. Baik, baik. Kalau gitu Pak Adi, tanggapan Anda bagaimana dengan besaran dari 1.09 ini dan tadi seperti fakta yang sudah dibeberkan oleh Pak Tajudin gitu, itu perbandingan yang cukup signifikan, cukup besar di antara provinsi yang seperti memperlihatkan adanya ketidakseragaman kesejahteraan yang bisa dialami oleh kaum buru di tiap-tiap provinsi. Monggo Pak Adi, tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Tajudin, Prof saya. Jadi kiranya terima kasih mungkin sebelum saya menyampaikan hal kenaikan kenapa rata-rata diambil 1.09, karena sebetulnya nanti yang dibuat untuk menetapkan buka angka itu. Tapi, apa namanya, melihat judul sudah layak ataupun enggaknya, ini yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kalau dibilang sudah layak, ya sudah. Namun ukuran layak tentu tidak akan pernah sama di antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, yaitu kebutuhan pekerja ataupun buruh juga tidak akan pernah layak. Nah, ukuran layak itu untuk siapa dan untuk kebutuhan apa? Nah, ini kiranya kita juga harus kita fahami bersama. Tentu jika kita berbicara regulasi, di dalam regulasi upah layak itu juga tidak ada. Karena bahasa layak itu juga berbeda-beda menurut orang atau seseorang yang menaksirkannya. Nah, ini saya kira juga perlu kita fahami bersama. Nah, kata kunci adalah upah minimum. Nah, ini saya kira penting untuk kita ini kan bersama. Nah, sedangkan kenaikan upah minimum yang 1,09 persen itu sebenarnya adalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja ataupun dalam BP36 pengubahan mengamanakan bahwa gubernur hanya wajib menetapkan. Jadi menetapkan ya, upah minimum dan dapat menetapkan UMK. Nah, jadi sekali lagi, tidak pernah saya temukan dalam regulasi yang mengatakan bahwa gubernur wajib menaikkan. Nah, ini saya kira penting. Nah, kalau toh ada korelasinya naik maupun turun, itu adalah suatu konsekuensi. Tetapi apa tadi yang diselesaikan Pak Tasudin, itu sebetulnya memang betul. Namun, debatnya perlu kita fahami bahwa penetapan minimum 1,09 persen ini sudah sesuai dengan regulasi, itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan kondisi ketenak kerjaan saat ini, terlebih-lebih juga terdampak pandemi COVID-19. Yang ketiga, tentu juga disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi atau ini pelabih salah satu di suatu wilayah tersebut, provinsi, mana yang lebih tinggi, itu yang dia pakai. Dan yang tidak kalah pentingnya juga bahwa pengangguran kita semakin tahun semakin banyak, Pak Fani. Nah, dari situlah kita seyogianya bisa memaklumi dan bisa memahami, Alhamdulillah kita masih beruntung, masih bisa naik seperti itu. Saya yakin satu dua tahun ke depan dalam recovery kita sebagai pengusaha, saya yakin apa namanya juga akan naik gitu ya, untuk menyelesaikan dengan sendirinya. Kita harapkan seperti itu, Pak Fani. Adalah beberapa provinsi yang benar-benar menerapkan daerahnya itu hanya beberapa saja, Pak Fani. Dan kita lihat saja misalnya... Tetap tidak seragam ya, Pak Fani. Apa, upah minum provinsi ini tidak semata-mata kita ambil refleksi secara penyeluruh. Itu ya, itu hanya daerah tertentu atau provinsi tertentu, katakanlah DKI ataupun Jogja. Jadi tidak seluruhnya provinsi. Yang perlu kita ingat bersama bahwa upah minum provinsi itu ditesatkan sebagai perlindungan kepada pekerja ataupun buruk. Agar upahannya tidak dibayar terlalu rendah akibat tidak seimbangan pasar kerja. Dan juga salah satu instrumen penghitungan kemiskinan. Jadi yang disampaikan Pak Tajudin, itu betul memang. Tapi salah satu instrumen saja. Untuk itu juga merupakan program strategis nasional. Itu pun juga salah satu di antaranya. Oke, Pak Adi saya potong dulu. Baik, saya potong dulu tadi Pak Adi mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan angka 1,09% ini adalah pandemi COVID-19. Tapi mungkin saya bisa sedikit, apa ya, ada faktor lain yang saya sempat baca. Bahwa Kementerian Investasi atau BKPM ini mencatat nilai realisasi investasi Indonesia di tahun 2021 itu tumbuh, Pak Adi. Jadi sebesar 7,8% mencapai 73,3% dari target 2021 yang sebesar 900 triliun rupiah. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini tidak dijadikan faktor atau parameter untuk menentukan besaran 1,09% UMP tersebut? Kalau kita dibilang ternyata ada untungnya gitu di tahun 2021. Ya, beda Mbak Fani. Jadi untuk menetapkan upah minimum itu ada berdasarkan indikator-indikator tertentu. Tentu indikatornya, ya tadi yang disampaikan Pak Tajudin tadi, yaitu berdasarkan kebutuhan konsumsi rata-rata masyarakat. Yang beda-beda kan? Juga terjadi sejauh mana di antara keluarga itu yang sudah sebagai karyawan ataupun pekerja dan seterusnya. Jadi indikator-indikator itu tidak bisa kita lihat secara makro. Jadi apa namanya, mikronya juga sejauh mana itu indikatornya sangat banyak, variannya juga. Tentu dalam hal ini sesuai dengan regulasi yang ada, kita mengumpilnya dari data BPS dalam hal ini. Karena juga sebagai mandatori dari undang-undang cipta kerja. Dan akhirnya kita juga semuanya jatuh sakti dalam hal ini bahwa upah yang selama ini dimasalahkan tidak banyak sebetulnya. Jadi tidak dipakai di seluruh kabupaten dan kota. Karena kabupaten dan kota itu sudah punya upah yang ditetapkan oleh Pak Gubernur khusus untuk kabupaten dan kota. Nah kalau provinsi, ini tidak bisa diambil rata-rata. Hanya provinsi tertentu saja yang memang pakai upah minimum provinsi. Katakanlah seperti kayak DKI gitu ya. Nah ini saya kira kita tidak bisa ke pihak uyah di pukul rata bahwa semuanya, wah ini gimana ini kok sampai hanya 1,09 persen. Tidak demikian. Karena yang dibuat menetapkan adalah sesuai dengan produk domisi bruto regional. Artinya berdasarkan provinsi masing-masing. Begitu Mbak Pani. Nah ada juga nih Pak yang ingin saya tanggapi terkait dengan kebijakan pengusaha yang terdapat kalau misalnya pengusaha tersebut terdampak pandemi. Ini bisa atau diberikan kebebasan untuk memberikan upah di bawah UMP seperti itu Pak. Nah ini juga ada kekhawatiran bisa saja ketika sebuah perusahaan diaudit atau ingin diaudit oleh auditor gitu. Dia menyebut Kongka Lingkong bahwa dia terlibat atau terimbas pandemi sehingga dia punya alasan untuk memberikan upah di bawah UMP tersebut. Tanggapan dari Pak Adi gimana? Begini Mbak Pani, jadi kebetulan saya mewakili untuk pengusaha. Jadi tidak bisa serta-merta di pengusaha itu apa namanya yang dimaksud gitu ya. Apalagi Kongka Lingkong. Boleh nggak kalau kita membayar bahwa upah ini boleh? Boleh. Jadi sekali lagi boleh asal gitu ya. Satu, dibuktikan dua tahun berturut-turut itu rugi. Sekali lagi dibuktikan dua tahun berturut-turut rugi. Yang kedua, disepakati antara pekerja dengan pengusahaannya. Ada sosial dialog dikedepankan terlebih dahulu. Itu tahapannya juga satu, dua, tiga. Nggak ujuk-ujuk langsung tiba. Nggak seperti itu. Yang ketiga, harus dilaporkan juga kepada dinas terkait. Ini saya kira penting hal-hal seperti itu. Jadi tidak serta-merta pengusaha seenaknya sendiri. Kami di asosiasi pengusaha tidak kami izinkan hal-hal seperti itu. Oke, ada jaminannya ya Pak ya? Yes. Baik. Kalau Pak Tajudin bagaimana tanggapannya soal kebijakan-kebijakan yang mengikuti penetapan UMP ini tidak hanya tadi mengenai, bukan kebebasan ya, bahwa pengusaha yang terimbas pandemi bisa mengupah buruh di bawah UMP dengan syarat-syarat yang seperti dikatakan Pak Adi tadi. Dan juga ada kebijakan terkait dengan perluasan atau kebijakan perlindungan sosial bagi buruh. Yang koreksi saya kalau salah saat ini baru dilaksanakan di Jakarta saja, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dilaksanakan di provinsi lain. Apakah ini sudah bisa membantu mengenyahkan sedikit kekhawatiran kaum buruh? Nah kalau bantuan sosial ini, semenjak pandemi saya pikir ini cukup besar untuk bekerja. Kalau tidak salah saya mencatat itu 700 triliun yang sudah dikucurkan oleh pemerintah. Tapi masa pandemi ini, kan ini kita selama dua tahun ini kan masa pandemi, jadi bantuan sosial itu luar biasa besarnya. Termasuk perlindungan sosial. Itu dapat membantu memang. Tapi membantu tidak sampai sejahtera, tapi tepat. Tidak terpuruk, artinya sebagai jaring pengaman. Tidak jatuh miskin, tidak melarat. Jadi sebenarnya ada pertumbuhan ekonomi kuartal pertama kita. Saya juga kaget itu. Pernah disebut oleh BPS 7,07. Saya heran itu menjawabnya. Apa yang harus kita pakai menjawab itu? Ternyata bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah sebesar 700 triliun itu tentunya berkontribusi kepada itu. Walaupun menurut hemat saya, masih banyak orang-orang di negara kita ini yang tidak ter-cover dengan itu. Nah sekali lagi saya ingin mengatakan, juga harus diingat. Yang namanya Indonesia ini, perbedaannya itu kadang-kadang antara langit dan bumi. Jadi luar biasa. Perusahaan juga, yang besar-besar itu ada di kota-kota. Kalau kita pergi ke kabupaten itu kecil-kecil. Kalau dinaikkan sedikit, katanya upah, mereka itu akan menggerit. Dan juga menurut hemat saya, bantuan-bantuan sosial ini mudah-mudahan itu nanti kalau kita sudah normal, itu akan berjalan lagi. Oke. Jadi tidak hanya selama pandemi, selama dua tahun ini, selama pandemi ini saya lihat, sumbang apa? Bantuan sosial untuk pekerja cukup banyak. Ada kartu prakerja, ada upah tambahan dari Departemen Tenaga Kerja, bantuan-bantuan itu banyak sekali menurut hemat saya. Bahkan menurut hemat saya, ada penyimpangan-penyimpangan menurut BPS, hasil riset mereka. Kartu prakerja itu sebagian besar dinikmati oleh-oleh mereka yang bekerja sesungguhnya. Nah, tapi kalau yang tidak bekerja. Tidak bekerja. Nah, tapi itu tidak apa-apa kan, itulah yang membantu daya beli masyarakat. Jadi kalau katakan kita stop prakerja karena yang tidak menerima dan yang tidak bekerja, ya silahkah kita. Karena mereka juga yang bekerja itu selama pandemi ini mengalami persoalan dalam mencari nafkah. Jadi dengan bantuan itu menurut hemat saya, itu bisa membantu mereka untuk tidak jatuh melarat atau biskin. Jadi menurut hemat saya, saya tidak, apa namanya, bantuan sosial ini belum saya lihat ini dalam keadaan normal. Bindungan sosial Pak Tajudin? Ya. Oke, baik-baik. Tapi kalau misalnya mungkin terakhir nih Pak Tajudin, saya penasaran. Kalau dari hitung-hitungannya Pak Tajudin, kira-kira nilai yang tepat untuk UMP ini sebesar apa Pak? Nah itu saya mencoba menghitung, saya coba satu persatu, itu artinya yang kalau bisa itu sekitar gini. Kalau inflasi 166, maka sebenarnya upah itu harus dinaikkan di atas 1,66. Oke. Kalau tidak, itu kan nilainya, nilainya kan dirinya berkurang. Kalau 1,09, hitungan-hitungan saya itu sekitar 3-4 persen, it's okay. Dan banyak kemudian akan terjadi perubahan. Oke, baik-baik. Kira-kira Pak Adi... Itu menurut saya, hitungan saya loh, hitungan kasar saya loh. Oke. Nah, kira-kira Pak Adi nilai 3-4 persen tersebut, seperti kata Pak Adi tadi, masih terlihat ada hilalnya ke depan, ada pertambahan UMP tersebut, bisa tercapai? Ya, sebetulnya bisa ya. Jadi kalau kita ada pengusaha, katakanlah yang memang mempunyai kelebihan, tidak terdampak, kan tidak di semua sektor. Namun kiranya kita tidak mempunyai persepsi survei pasar sendiri, tidak. Nah, saya akan membayangkan bagaimana jika serikat pekerja, serikat buruh, asosiasi pengusaha melakukan survei sendiri, itu pasti banyak perbedaan angka. Nah, itulah kiranya perlu kita berdomani bersama, apa namanya, hasil data dari BPS, yang memang itu sebagai dasar pijakan kita untuk menghitung ataupun menetapkan upah MIMM di 2022. Namun perlu kita ketahui bersama Mbak Pani bahwa, apa yang kita berbincangkan ini sebetulnya hanya di klasifikasi usaha besar dan menengah saja, yang jumlahnya hanya 0,1 persen saja. Namun kiranya perlu kita pahami, di klasifikasi usaha kecil dan mikro, itu yang jumlahnya 99,9 itu belum punya proteksi upah dan jaminat sosial. Dan itu kiranya kita juga sedikitnya, mohon izin kiranya kalau kita cinta negeri ini, mari kita pikirkan kehidupan layaknya hidupnya orang banyak, katakanlah masyarakat kita. Baik, itu akan menjadi topik pembahasan kita di kali mendatang atau kesempatan mendatang, ya Pak, ya kita sama-sama mungkin bisa kasih masukan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tentunya bertujuan untuk mesejahterahkan kaum buruh di Indonesia. Saya harus tutup dulu dialog kita pada malam hari ini karena durasinya sangat sempit, terima kasih sekali atas waktunya. Baik Pak Adi maupun Pak Tajudin telah meluangkan waktu bersama kami di CNN Indonesia Connected pada malam hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak, selamat malam. Selamat malam, selamat malam, selamat sehat semuanya, terima kasih. Selamat malam.